Terima kasih. Di dunia itu tidak akan lama. Mustaqorun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, kalau anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan, telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan ditinggalkan. Maka anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah anda berpikir satu saat akan kembali kepada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat anda punya komitmen, kapan saja anda pulang, anda siap, maka yang pertama mesti anda bangun, persiapkan bekalan untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang anda kumpulkan untuk mudik. Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal anda siapkan, bahkan bertarung nyawa anda di jalanan, kenapa anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rambu'ul Adabin? Dan kapan saja anda bisa mudik menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan, supaya setiap hari lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara para sahabat, tabiin setelahnya, ketika mendekat ke Ramadan, kecuali mempercepat kerinduan yang tiba di masanya. Jadi agak aneh, kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat, dan dipertajam, dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikan. Karena itu, sirihas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau anda disampaikan, Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri anda, itu menunjukkan bahwa anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman anda cukup lemah, dan harus berusaha untuk meningkatkan diri. Tapi berita baiknya, di antara setiap orang yang menjadi hamba Allah, anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun kebelakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, anda butuh berapa Ramadan lagi, untuk Allah berikan kesempatan pada anda untuk mendapatkan surga yang lebih baik.